Pemirsa perdagangan salam di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir, kita akan membahasnya bersama analis Sukor Sekuritas. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah terhubung dengan Bernardus Wijaya, CEO Sukor Sekuritas. Terima kasih Mas Berna telah bergabung bersama kami dalam Closing Market. Ini kalau kita lihat hari ini, apa yang terjadi dengan IHSG di mana begitu banyaknya sentimen, bisa dikatakan sentimen-sentimen positif di antara lain terkait dengan Bank Indonesia, lalu ada juga sentimen dari global yaitu adalah Joe Biden. Apa yang terjadi? Menurut Anda apa yang membuat IHSG tertekan hari ini? Ya, jadi di awal sesi kita bisa melihat bahwa Bursa Regional Asia hampir semuanya mengalami penghijauan, menyongsong terbelinya atau dilantiknya Joe Biden sebagai Presiden Amerika. di mana dia memiliki slogan, this is your time. Akan tapi, selanjutnya, aksi profit-taking melanda dalam rangka sell on news. Apalagi hari ini IHSG telah menyentuh resisten di angka 6.456, sehingga ketika dia break, angka 6.456, dia sempat menyentuh 6.504. Akhirnya banyak investor ataupun trader yang melakukan aksi taking profit tersebut. Sehingga hingga penutupan sesi, IHSG ditutup di angka 6.418 atau minus 0,181 persen dibandingkan hari perdagangan sebelumnya. Dan yang perlu kita perhatikan lagi adalah terkait tentang aksi asing juga. Di mana di tiga bulan terakhir, asing mencatatkan net buy sekitar 9 triliun. Seminggu terakhir di angka 500 miliar, tetapi hari ini net sell asing di angka 350 miliar. Atau bisa dikata asing juga melakukan aksi take profit di hari ini. Sehingga tidak menghirankan bahwa sektor-sektor yang melalui penurunan secara signifikan di hari ini merupakan pertama sektor finance. Yang merupakan penopang dari IHSG. Melalui penurunan sebesar minus 0,83 persen. Mining minus 0,72 persen. Dan property di minus 0,47 persen. Seperti itu. Mas Bero, tapi kalau sebenarnya terkait dengan ekspektasi pasar dan juga investor sendiri dengan kebijakan atau terpilih Joe Biden dan juga dominasi demokrat sendiri, itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, jadi ada tiga kebijakan kunci yang nanti akan diimplementasikan Joe Biden di era kepemimpinannya. Yang pertama adalah terkait tentang stimulus yang akan diberikan di era demokrat dan Joe Biden. Dimana diperkirakan stimulus yang diberikan akan lebih besar dibandingkan dengan stimulus pada zaman Donald Trump. Bahkan di berita sebelumnya, stimulus dia akan memberikan sebesar 1,9 triliun USD. Dimana stimulus ini akan berdampak ke beberapa hal. Yang pertama adalah melemahnya mata uang USD. Dan yang kedua, mata uang negara-negara emerging market akan menguat. Sehingga jana dari investor yang tadinya di Amerika Serikat akan keluar ke emerging market. Dan tentu saja dengan pelemahan mata uang USD ini, lari ke gold untuk investasinya dan juga komunitas-komunitas. Seperti era nickel, coal, dan juga oil. Dan yang kedua terkait tentang Joe Biden ini adalah related sama clean energy. Dimana di era Joe Biden nanti dia akan menggadang-gadangkan clean energy. Dimana clean energy ini salah satu produknya adalah electric vehicle. Dimana bahan baku untuk kapal listriknya dibutuhkan timah dan juga baterai listriknya diperlukan nickel. Dan Indonesia merupakan negara pemproduksi nickel dan juga timah dari besar dunia. Selain itu yang ketiga adalah berkait tentang trade war antara Amerika Serikat dan China. Diperkirakan tidak akan segonjang-ganjing di zaman Bapak Donald Trump. Dimana sedikit-sedikit dia melakukan ngetuit. Sehingga market lebih berkejolak. Dan di era Joe Biden nanti diperkirakan dia akan lebih stable orangnya. Tidak begitu impulsif. Dia akan lebih stabil terkait tentang trade war antara Amerika Serikat dan juga China. Tiga hal itu yang perlu kita perhatikan. Oke baik. Lalu bagaimana dengan kebijakan oleh Bank Indonesia yang menahan suku bunga acuan? Apakah ini pasar tidak terlalu agresif untuk mendengar keputusan ini? Ya kita melihat bahwa di bulan Januari ini kita melihat bahwa BI rate atau BI reverse 7-day repo ya. Kita bisa melihat bahwa angkanya dipertahanan di angka 3,75%. Nah ini dilakukan oleh Bank Indonesia karena melihat bahwa angka konsumsi, angka inflasi yang masih perlu ditingkatkan lagi. Sehingga tingkat konsumsi di masyarakat secara luas perlu ditingkatkan. Sehingga ekonomi bisa kembali seperti semua. Akan tapi yang perlu kita lihat adalah yang pertama kenaikan angka COVID-19 di Indonesia yang terus melonjak. Dan juga adanya PSBB ketat di Jakarta dan juga PSKM di Jawa Bali. Sehingga dampaknya adalah walaupun suku bunga dipertahankan di angka 3,75% saat ini, konsumsi belum berdampak signifikan. Karena adanya PSKM dan PSBB ini. Oleh karena itu kita menunggu kebijakan lebih lanjut pemerintah. Apakah PSBB, PSKM ini lanjutkan atau tidak. Karena ini akan menentukan apakah perputahan uang akan kembali mengalir di tengah masyarakat Indonesia yang tentu saja ini akan berdampak positif kepada perekonomian Indonesia yang melaju. Dan juga performa-performa emiten yang ada di IHSG ini sendiri. Oleh karena kita masih melihat bagaimana dampak dari suku bunga yang ditapkan di 3,75% ini. Dan juga kebijakan pemerintah lainnya. Terutama terkait PSKM dan juga PSBB. Oke. Kalau secara jangka menengah Anda melihat pergerakan IHSG akan seperti apa Mas Benat? Dan kira-kira sentimen apa sih yang memang seharusnya diwaspadai? Ya. Untuk sampai jangka menengah, kurang lebih sampai Q1 akhir di tahun 2021 ini, kita melihat bahwa IHSG masih akan cenderung bergerak sideways. Di antara 6.200 sampai dengan 6.500. Karena ada tiga hal yang masih menjadi di wait and see oleh para investor. Yang pertama adalah terkait tentang implementasi kebijakan Joe Biden. Karena Joe Biden baru sedilantik, dia telah mendengar dengan tiga hal itu, tetapi ada satu hal yang ditunggu. Karena dia merupakan salah satu orang yang pro-lockdown. Akankah lockdown dijalankan di Amerika Serikat atau enggak? Ini juga akan masih menjadi gejolak di awal pemerintahan Joe Biden. Dan yang kedua yang masih kita tunggu-tunggu adalah terkait tentang penanganan COVID-19. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh belah dunia. Karena kita bisa melihat bahwa akhir-akhir ini kita melihat COVID-19 semakin mengganas. Bahkan di China, empat provinsi telah diisolasi. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu. Apakah COVID-19 ini di musim dingin ini akan semakin merajalankan atau tidak? Dan bagaimana penanganannya? Dan yang ketiga yang ditunggu-tunggu secara spesifik di Indonesia adalah terkait tentang distribusi vaksin. Apakah distribusi vaksin ini bisa berjalan lancar atau tidak? Dan bagaimana dampaknya terutama ke arah ekonomi? Akankah inflasi, pertumbuhan GDP akan ada di Indonesia di tahun 2021? Inilah data yang masih ditunggu-tunggu oleh para investor. Baik. Mas Berat, kalau Anda melihat kira-kira peluang untuk ISG besok seperti apa? Dan serta saham-saham dan juga sektor apa sih yang patut untuk dicermati tentunya oleh para investor? Ya, untuk investor kemungkinan besok masih akan cenderung untuk menuju ke angka supportnya di angka 6.350. Walaupun di angka 6.350 ini telah cukup kuat, dimana dua kali diuji, akhirnya mantul lagi di angka atas 6.350. Sehingga besok perkiraannya ISG masih akan bergerak sideways di angka 6.350 sampai dengan 6.456. Dengan sektor-sektor yang akan menjadi penggerak atau yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama di sektor perbankan. Seperti BBNI, BBTN. Asing hingga saat ini masih cenderung masuk ke perbankan. Walaupun lokal melakukan aksi penjualan. Dan kita bisa melihat bahwa BBNI dan BBTN merupakan bank dengan valuation termurah dan juga akan diuntungkan dengan adanya suku bunga yang masih rendah ini. Gimana BBTN banyak di KPR dan BBNI performa tahun lalu buluk karena adanya kitchen shrinking. Nah, oleh karena itu sektor perbankan perlu kita perhatikan. Dan sektor kedua yang perlu kita perhatikan adalah sektor properti. Karena properti seperti SMRA dan BSDE saat ini juga sedang berada di level supportnya. Dimana di SMRA ada di angka kisaran 780 dan BSDE ada di support di 1225. Dan sektor properti ini akan diuntungkan. Mengapa? Karena suku bunganya rendah dan pemerintah menge-push adanya konsumsi masyarakat dan konsumsi yang paling dicari oleh masyarakat ketika suku bunga rendah adalah properti. Kapan lagi kita bisa beli properti dengan suku bunga serendah ini. Apalagi instrumen investasi-investasi lain menawarkan return yang lebih kecil. Dan properti masih dipercaya oleh masyarakat Indonesia memiliki return lebih tinggi. Sehingga dengan suku bunga rendah seperti ini, properti akan diuntungkan. Terutama kita lihat SMRA dan BSDE yang bergerak di level supportnya. Dan penjualannya sangat baik di kuartal 4 kemarin. Oke, baik. Terima kasih Mas Berna telah bergabung bersama kami. Pemirsa Beradus Wijaya, CEO Sukor Sekuritas.